Dalam upaya antisipasi penyebaran COVID-19, sejumlah desa di Kabupaten Kerinci sejak awal bulan lalu telah mulai melakukan berbagai kegiatan pencegahan seperti pembagian ember tempat cuci tangan untuk masyarakat, pembagian masker dan penyemprotan desinfektan. Di sejumlah desa, pendadaan kegiatan tersebut dibantu oleh donatur untuk sementara waktu hingga dana desa tahap pertama dicairkan. Namun ada juga desa yang menunggu dana desa cair terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pencegahan COVID-19. Kepala Dinas Pemdes Kabupaten Kerinci, Sahril Hayadi mengatakan, pihaknya terus mendorong agar pemerintah pusat dapat segera menyalurkan dana desa ke seluruh desa di Kabupaten Kerinci. Saat ini baru ada 10 desa yang telah mencairkan dana desa dan sisanya masih dalam proses. Kami keluarkan rekomendasinya, tak kait untuk pencairan itu, kalau tidak salah sekitar 50 desa. Mungkin sekarang ini masih dalam proses di DPKA, kemudian di PPKN. Dengan disalurkannya dana desa, diharapkan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19, serta kegiatan pembangunan di desa dapat lebih maksimal sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Edward Rosman, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih.